Majalah burungpas.com update perawatan burung lebet juara Kita simak salah satu pelomba yang sempat meraih prestasi ini pemerintah Dari Kelaten, Jawa Tengah Mas bisa disampaikan perawatan burung berkejauh lebet yang meraih prestasi mas Untuk meraih prestasi sebenarnya sama saja Sama burung lebet yang lainnya Satu, pagi mandi Kedua, malam juga mandi Oh, ada mandi malam? Iya, mandi malam Terus ekstrapodengnya dimana mas? Ekstrapodengnya cukup dengan timun Timun juga cukup ya? Sudah cukup dengan timun Itu berapa gelintir atau berapa iris? Dua, dua gelintir, dua iris Terus dari perawatan tersebut ketika mau lomba apa sih mas? Ketika mau dikerjakan? Sama Sama, sama dengan perawatan harian Ketika lomba kadang-kadang juara satu juara naik turun itu Naik turun Nah itu bagaimana? Men sikap itu untuk mengkondisikan burungnya bagaimana? Sikap itu untuk mengkondisikan burungnya atau menunya diubah atau bagaimana? Sama saja Oh tetap jadi tetap monoton gitu ya? Iya Jadi kita kan juga masih cari settingan pak Mendingan burung juga burung petina Oh burung petina Untuk petina sendiri kan tidak ingin Tidak ingin kita bisa update Jadi kan kita tetap berusaha mencarikan settingan yang terbaik Jadi nyari pasangan gitu ya? Iya Setiap ini kan kalau selesai pulang ini kan langsung masuk kandang Langsung masuk kandang Langsung pasangannya Berarti punya braiding mas? Untuk braiding ada Cuma ini sementara-sementara Karena masih sayang untuk pemainan Jadi cuma kalau statusnya itu jantannya kan sebagai untul saja Oh itu iya Jadi belumnya ke arah braiding Kalau pernah meras prestasi itu gimana ini? Rasanya pernah? Suara itu gimana? Per hari ini kan suara ya mas? Oh iya Jutup senel Petang ke antar sendiri lah Petang ke antar sendiri Kita datang jauh-jauh dari Klaten Kita ikelain luruk lah disini Burungnya disini juga bagus-bagus Mungkin Mungkin ini Mungkin kemenangannya bukan semata-mata Karena kita Kita yang terbaik Mungkin karena hoki saja Oh Pas hokinya dicatoknya hokinya Kita juga menghargai burung-burung dari Jogja Semua bagus semua Punya durasi semela Stabil semua Stabil semua Nah kita kan Istilahnya Kita kesini cuma mencari hobi Kebetulan Kita dapat Ini labet ini Isiannya apa nih mas? Yang paling menonjol Isian Belalang kecek Oh Belalang Belalang kecek itu Karena tiap malem Dia hepel Jadi master terus itu ya? Ya Jadi Kan kalau Belalang kecek kan Apa itu Cendur volumnya kan Keras Tembus itu ya? Jadi 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 untuk Apa itu Untuk penilaian juri kan Kalau Volume keras sama Sama Kasar kan Ada nilai plus Tersendiri Ini Daripada Pernah Jual Berapa mas Terting Untuk Lopet Yang Pernah Nominal Pernah Jual Ya? Pernah Jual Ya? Ada lah pak Itu Isilai Kita Lumayan lah Ya Bukaan Pembulan 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 Cuma kan Kalau kita Masih sayang sama Burungnya kan Kita juga gak Masimal Mungkin Karena ibaratnya Burung itu Ibaratnya Sudah seperti Keluarga sendiri Jadi diperlawan Seperti keluarga Jadi Jadi Misalkan Jalan pun Justru Dia itu Butuh Perhatian Dari kita Kadang kan Ada orang yang gak jalan Malah burungnya Ditinggalin Itu Kalau dia gak jalan Kita beri perhatian khusus Dia mintanya apa Mas Ketika ada Lomba Seperti ini Apakah Anda juga Selalu mengikuti Untuk Kita Untuk Pernikuti Lomba Kita selalu Ngapas dari Facebook Sama media sosial Jadi Sesama Rekan Biasanya Podcast Sama posting Jadi kan Nanti kita bisa tahu info Ada gantangan mana Ada Gantangan mana Itu kan Kita Lebih enak Kalau dari Media online Harap Harapannya dengan Perlomba Itu Apa Mas Harapannya Kalau saya sih Bisa Meningkatkan Nilai jual burung labet Untuk saat ini Pak Kita tahu sendiri Burung labet Saat ini kan Nilainya sangat rendah sekali Mungkin itu Salah satu motivasinya Mungkin Dengan banyak lomba Muncul burung-burung bagus Mungkin dari Dari Pihak peternak sendiri Itu kan Nanti kan Kalau Ikelai Harga naik Itu kan Ekonomi kan Terangkat Jadi Angkat ekonomi Ini dari teman-teman Juga Setujuannya Sesumah Itu Ada Berapa teman-teman yang ikut Pada hari ini Ini Perempat Kita Perempat Kebetulan Ini Masnya juga Kerja di kerja Oh ya Yang satu itu Mas kuliah di UGM Ini Pak Rumah Kalau Mas Iwan itu Ini Mas 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 Masuk Gambarnya Nanti Kelaten Yess Gitu Ini Mas Mas Jengke Oke Mas Salah Mas Angkan Mas Ini Siap berlomba menjual belum mahal ya siap Oke mas terima kasih masa ya majalah burung pas.com buat anda